Dirumorkan berpacaran dengan Rizky Ilmansyah, aktris Nikita Mirzani mendadak singgung soal ekonomi di postingan Instagram terbarunya. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan ajudan pribadi Prabowo Subianto tersebut dikabarkan tengah menjalin hubungan yang serius. Bahkan, kedua sejoli itu digadang-gadang akan segera menggelar acara pernikahan. Di tengah isu tersebut, wanita yang kerap disapanya ini mendadak bahas soal masalah ekonomi dalam Instastory-nya, Nikita Mirzani Mawadi 172, Selasa, 12 Maret 2024. Wanita berusia 37 tahun itu mengaku bahwa ia selalu diajarkan orang tuanya untuk mencintai seorang laki-laki tanpa menuntut uang. Bahkan, ibu tiga anak ini yang terkenal kaya raya sebenarnya terlahir dari keluarga sederhana. Kenapa tak pernah memandang ekonomi lelaki? Karena aku terlahir dari keluarga yang sederhana, Orang tuaku selalu mengajariku tentang mencintai seseorang tanpa menuntut apapun apalagi duit, tulis Nikita, dikutip Tribun News Selasa, 12 Maret 2024. Secara terang-terangan, mantan istri Antonio de Dola ini tak memedulikan perkara harta atau tahta. Namun, ia lebih terkesan dengan pria yang memperlakukannya dengan baik sebagai pasangan. Maka aku yakinkan lagi padamu bahwa orang sepertiku tidak akan tertarik dengan pangkatmu dan hartamu. Namun akan lebih tertarik bagaimana cara kamu memperlakukanku, sambungnya. Tak pedulikan yang lain, niat Nikita untuk bersama dengan lelaki pilihannya pun sangat tulus. Niatku untuk bersamamu tulus, apapun kekuranganmu akan ku terima, imbuhnya. Alih-alih ingin selalu dikagumi. Wanita kelahiran 1986 itu justru ingin menjadi seseorang yang membuat orang tersebut bersyukur memilikinya. Bahkan, artis kontroversial ini juga ingin membuat pasangannya tersebut bangga. Aku tidak pernah belajar bagaimana menjadi seseorang yang dikagumi banyak orang, tetapi aku selalu sibuk belajar menjadi seseorang yang boleh kamu syukuri dan kamu hargai. Yang boleh membuatmu bangga dengan keberadaanmu aku di sisi MU, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.